Ketika setiap bayangan sama dengan aslinya Maka habislah waktu duhur Permulaan waktu duhur adalah zawalu syamas Ketika matahari sudah geser ke arah barat sedikit Itu masuk waktu duhur Jadi ketika matahari muncul kemudian jalan sampai tengah-tengah Begitu pas di tengah-tengah kita Kalau pas di tengah-tengah kita itu namanya waktu istiwa Jadi pasker di tengah-tengah waktu istiwa Dimana tidak ada bayangan Jadi kalau pas di atas kita tidak ada bayangan Namanya waktu istiwa belum masuk waktu duhur Begitu geser sedikit ke arah barat Ada sedikit bayangan 0, berapa senti bayangan Maka disitulah masuk awal waktu duhur Jadi waktu duhur itu adalah Itu ketika matahari geser, linksir ke arah barat Makanya waktu duhur itu macam-macam beda-beda Ada yang jam 12, ada kadang setengah 12 Kalau di Mekah jam 1 kurang sampai rapat Waktu duhur masuk waktu duhur jam 1 kurang sampai rapat Itu dikarenakan berdasarkan matahari Jadi permulaan masuknya waktu duhur ketika matahari geser, linksir, condong ke arah barat sedikit Nah sehingga ada sedikit bayangan Itu masuk waktu duhur, awal waktu Dan berakhir Akhirnya waktu duhur itu Yaitu ketika setiap bayangan persis dengan aslinya Umpama gini Jadi kan gini Matahari itu jalan Ke arah barat Pas di tengah-tengah Namanya waktu istiwa Belum masuk duhur Kemudian geser sedikit ke arah barat Maka ada sedikit bayangan Ada sedikit bayangan Maka itu masuk waktu awal duhur Terus Jalan terus Bayangan itu kan semakin panjang Semakin panjang Semakin matahari geser ke arah barat Bayangan akan semakin panjang Nah ketika setiap bayangan sama dengan aslinya Maka habislah waktu duhur Umpama Ada tiang tingginya satu meter Ketika matahari berada di tengah-tengah Itu gak ada bayangan Gak ada bayangan Geser sedikit ke arah barat Mulai ada bayangan Sedikit Bayangannya berarti ke arah timur Matahari semakin ke arah barat Bayangannya semakin panjang Semakin ke arah barat Bayangan semakin panjang Dan di saat bayangan itu Persis dengan mitilnya Persis dengan aslinya Maka habislah waktu duhur Jadi umpama Tiangnya yang tegak lurus itu Satu Satu meter Maka bayangannya pun satu meter Maka jika Tiang satu meter Kemudian bayangannya juga sudah satu meter Maka itu habis waktu duhur Masuk waktu asar Ketika setiap Ketika 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 setiap